Ketua Tim Demokrasi Keadilan, Tidak, Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mendukung wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Menurutnya, penekanan dari hak angket yang akan digulirkan partai politik, parpol, pendukung pasangan calon nomor tiga, Ganjar Pranoh Mahfud MD adalah mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, TSM, pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Todung juga mengeklaim bahwa partai berlambang banteng moncong putih asuhan Megawati itu tidak berkomitmen untuk memakzulkan Presiden lewat hak angket. Namun, menurutnya, hak angket DPR untuk membongkar kecurangan, kemudian mengoreksi kecurangan tersebut. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud ini menuturkan, dugaan kecurangan pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan. Pada masa prapencoblosan, intervensi membuat kekuasaan tidak netral. Hal ini, jelas Todung, bisa dilihat di media masa dan media sosial. Kemudian, dugaan politisasi bantuan sosial, bansos, yang begitu masif, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi.